Desa Tawangsari, Kecamata Losari, Kabupaten Cirebon menjadi desa yang cukup jauh dan berada di perbatasan antara Kabupaten Cirebon dan wilayah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Hal itu yang menjadikan Desa Tawangsari dipilih untuk mendapatkan program desa bebas tanting. Wakil Bupati Cirebon Wahyu Cipta Ningsi mengatakan desa Tawangsari diharapkan tidak termajinalkan dan terus mendapat perhatian dari pemerintah baik dari Pemda maupun TNI Pori. Bahkan desa Tawangsari sendiri terbilang sukses dalam menangani masalah tanting. Tercatat untuk persoalan tanting di Tawangsari dari yang sebelumnya sebanyak 12 balita ini bisa ditekan menjadi 6 anak. Tentu saja angka tersebut diharapkan dapat bisa dihilangkan dan tidak ada penambahan kasus baru meskipun berada di desa pinggiran. Walaupun Tawangsari tidak satu-satunya desa yang stuntingnya tinggi ya tapi memang kita pilih Tawangsari ini wilayah perbatasan jadi jangan sampai nanti wilayah perbatasan juga merasa termarginalkan merasa tidak mendapatkan pemerintahan dari pemerintah daerah jadi wilayah perbatasan ini yang dipilih oleh Bapak dan Jim untuk stuntingnya bisa ditekan dan terbukti bahwa jumlah stunting yang ada di desa Tawangsari ini yang tadinya ada berapa? 4, 4, 4 yang tadi ada 12, intervensi, hidup, dan sekarang tinggal Tanting di desa Tawangsari Alhamdulillah mulai ada penurunan yang tadinya 10 sekarang tinggal 6 dan masih ditindaklanjuti pada sama-sama dunas kesehatan seperti rumah samitualan atau puskesmas astana langgar dan secara perkala masih diobat sementara tidak hanya sejak balita penanganan stunting sudah dilakukan sejak pranika dengan pemberian tablet tambah darah maupun vitamin agar saat mengandung nanti calon ibu bisa menjaga kesehatan canin Wahibisana, RCTV, Cerbon